Intro Iya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa Karena itu hari ini biarlah kita terus membangun iman kita kepada Tuhan Apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Mari kita mengsatukan hati, kita berdoa Terima kasih Bapak kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa Biarlah Tuhan engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan Kami mengucap syukur buat hari ini Bahwa kami tetap kuat di dalam kuat kuasamu, dalam hadiratmu Tuhan Kami percaya apapun badai persoalan Kami akan kuat menghadapinya Sebab engkau yang menjamin kemenangan di hidup kami Terima kasih Bapak ini pujian penyembahan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Mari sama-sama kita datang Kita sembah di dalam situasi apapun, kondisi apapun dalam kehidupan kita Kau Tuhan yang berkuasa Atas hidup setiap kami Walau di tengah badai sekalipun, kami akan tetap tenang saat kami bersama dengan engkau Tuhan Karena kami percaya saat kami mengandalkan engkau, kekuatan kami penuh di dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak kau Raja, atas semesta, ku tenang sebab, kau alatku, kau alatku, di saat badai, bergeloran, ku akan terbang. Bapak kau Raja, atas semesta, ku tenang sebab, kau alatku, mari dengan iman kita di saat badai, bergeloran, ku akan terbang. Kau akan terbang, bersamamu, Bapak kau Raja, atas semesta, ku tenang sebab, kau alatku. Hati kami tenang Tuhan, saat kami penyandarkan diri kami di dalam engkau. Terima kasih Yesus, engkau lah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Di saat badai, di saat badai, bergeloran, ku akan terbang bersama-sama. Kau yang memberikan kami kekuatanku, Bapak kau Raja, atas semesta, kami tenang Tuhan, saat bersamamu. Yesus Tuhan, ku tenang sebab, kau alatku, di saat badai, bergeloran, ku akan terbang. Bapak kau Raja, atas semesta, kami tenang Tuhan, ku tenang sebab, kau alatku. Bapak kau Raja, atas semesta, kami tenang Tuhan, ku tenang sebab, kau alatku. Terima kasih, terima kasih, Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur. Engkau yang menjadi pertolongan dan pengharapan setiap kami Kami meletakkan setiap hidup kami Tuhan Karena kami tahu bahwa senantiasa pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau telah memikat hatimu Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tangan-Mu bekerja Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib Kau telah memikat hatimu Kini mataku Kini mataku Tertuju padamu Tuhan Merasakan kasih-Mu Tuhan Segenap hati kami nyatakan Pertolongan-Mu Pertolongan-Mu begitu ajaib Kau telah memikat hatimu Di saat aku Tuhan Pertolongan-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Kini mataku Tertuju padamu Kami rasakan Ku asalkan kasih-Mu Tuhan Sebab pertolongan-Mu Pertolongan-Mu Begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Mataku Mataku Tak sanggup lagi Di situ tangan-Mu bekerja Pertolongan-Mu Begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Tuhan Kini mataku Tertuju padamu Ku asalkan kasih-Mu Tuhan Hati rekasimu Pengharapanku Hanya di dalam-Mu Tuhan Sebab engkau kekuatanku Kau tak memikatku Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Ku tak akan goyang, ku tak akan gentang. Sepat ke gunung batuku, ku tak menteng keselamatanku. Lebih lagi katakan pertolongan kami datang darimu Tuhan. Pertolonganku datang darimu pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentang. Sepat ke gunung batuku, ku tak menteng keselamatanku. Pertolonganku datang darimu pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentang. Sepat ke gunung batuku, ku tak menteng keselamatanku. Datang darimu pengharapanku. Yes Lord, hanya di dalammu Tuhan Yesus kami tidak akan goyang. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentang. Tuhan Yesus kami tidak akan goyang, ku tak akan gentang. Sepat ke gunung batuku, ku tak menteng keselamatanku. Lebih lagi katakan pertolonganku. Pertolonganku datang darimu pengharapanku. Hanya padamu kami tak akan gentang. Kami tak akan gentang. Ku tak akan gentang. Ku tak akan gentang. Sepat ke gunung batuku, ku tak menteng keselamatanku. Tidak akan pernah kami goyang Tuhan dalam iman. Percaya kami kepadamu. Sebab engkau lah sumber pertolongan kami. Tepat pada waktunya Tuhan. Kami tidak akan goyang. Kami tidak akan gentar di dalam engkau. Mari lebih lagi saudara bangun imanmu hari ini di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini dengan penuh iman. Pertolonganku datang darimu pengharapanku. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyang. Ku tak akan gentang. Tuhan. Sebaik kau gunung batuku. Ku tak bentengku. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya di dalamu Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ku tak akan goyang. Ku tak akan gentang. Sebab kau gunung batuku. Kota benteng keselamatanku. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persoalan yang kami hadapi adalah sebuah ujian. Agar kami dapat membuktikan kemurnian iman kami. Bahkan sampai engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan urapi setiap kami malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kau membuka telinga kami seperti seorang murid. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bukati bagi firmanmu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena saya percaya kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom ibu dan selamat siang. Saya mau bersaksi. Dan biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Dan saya ini pengikut setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Sejak awal tahun 2022. Dan saya sudah berjanji dengan Tuhan. Bahwa apapun keadaannya saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Begini kesaksian saya ibu. Beberapa waktu yang lalu suami saya difonis dokter kena tumor. Dan sudah menjalani operasi tapi tidak dilakukan kemo. Pada akhirnya tumor itu berkembang menjadi kanker. Suami saya sudah berobat ke Malaysia dan singkat cerita. Hasil PET scan menunjukkan ya dari Malaysia ya di sana di PET scan. Hasilnya menunjukkan bahwa suami saya sudah sembuh dinyatakan bersih dari kanker. Jadi akhirnya kami balik kembali ke Makassar. Dengan berjalannya waktu kurang lebih setengah tahun tiba-tiba penyakit suami kambuh kembali. Dan saya terus ingat akan apa yang Pastor Debbie katakan bahwa apapun ya pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Ya dan saya percaya ya dan saya hanya berserah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan manusia. Itu yang saya ingat ya. Selama saya menemani suami saya di rumah sakit ya saya selalu perkatakan ya aku mau mengandalkan engkau Tuhan. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia itu yang sering ibu katakan. Saya terus berdoa bahkan saya berpuasa agar suami saya boleh disembuhkan Tuhan. Ya saya berharap dan memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi suami. Namun ternyata yang terjadi bukanlah kesembuhan malah sebaliknya keadaan suami saya semakin memburuk. Ya dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan hingga akhirnya suami saya dipanggil oleh Tuhan. Saya mengucap syukur apapun yang terjadi saya tahu itulah yang terbaik yang sudah Tuhan tetapkan. Saya mau berterima kasih juga buat ibu Debbie ya inilah kesaksian saya bu. Terima kasih ibu sudah membacakan kesaksian ini Tuhan memberkati ibu dan keluarga bahkan seluruh tim senantiasa boleh menjadi berkat. Amin saudara. Ya mungkin bagi kita kesembuhan itu adalah ya suami sembuh lalu dia akan seperti sedia kalah. Tetapi bagi Tuhan ya ada kesembuhan yang sementara yaitu kesembuhan di dunia ini. Namun ada kesembuhan kekal ya dan kita percaya bahwa suami ibu sudah mengalami kesembuhan kekal. Ya artinya dia sudah bersama-sama dengan bapak di sorga dan dia mengalami kesembuhan yang kekal. Semua orang pasti satu saat akan mati dipanggil Tuhan menghadap kepada Tuhan. Ya yang terpenting adalah kita siap saudara dalam keadaan apapun ya daripada lebih lama menderita ya berbahagialah orang-orang yang meninggal sejak sekarang ini di dalam Tuhan. Karena mereka sudah beristirahat dari segala jerilah mereka. Justru kita yang masih hidup inilah kita yang masih harus bergumul kita yang masih harus ya berjuang untuk kita bisa sampai di garis akhir. Ya kami semua turut bersimpati ibu buat suaminya meninggal karena secara manusia kita sedih. Tetapi dari kacamata Tuhan kita bersuka cita sebab ya berbahagia orang yang meninggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati benar ibu ya bukan hanya bersaksi itu ketika keadaan baik atau ketika doa dijawab atau ketika kita mengalami kesembuhan. Tapi ya dalam segala keadaan justru ya ibu memutuskan untuk tetap ya bersaksi kepada Tuhan. Ibu tetap memutuskan untuk dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan itulah yang luar biasa dan itulah yang Tuhan gendaki dari kita bahwa kita mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih buat kesaksiannya ibu sangat memberkati setiap kita dan baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca dari dua raja-raja pasal 24 akhirnya Yoyahkin mati dan akhirnya orang Babel Raja Nebuchadnezzar mengangkat seorang menjadi raja yang kemudian namanya diganti menjadi sedekia dan tadinya dia ini ketika Babel menyerbu dan akhirnya mereka mengambil semua orang-orang bahkan mengambil semua harta orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang pintar orang-orang yang berkelebihan itu diambil dibawa ke Babel semuanya dan pada akhirnya mereka mengangkat ya raja yang baru ya dan ketika mereka membawa semua bahkan Raja Yoyahkin dibawa dalam pembuangan ya itu ke Babel. Semua yang gak keperkasa diangkat ke sana saudara dan akhirnya ya mereka menggantikan Raja Babel Yoyahkin dengan pamannya sendiri yang bernama matanya. Tetapi kemudian nama matanya diganti menjadi sedekia. Ya dan kemarin kita sudah baca ya akhirnya murka demi murka Tuhan itu turun terhadap Yerusalem dan Yehuda karena mereka itu ya jahat di mata Tuhan dan Tuhan membuang mereka dari hadapan Tuhan. Sekarang kita lanjut dua raja-raja pasal 25 maka pada tahun ke sembilan dari yang ke sepuluh ya pada tahun ke sembilan dari pemerintahannya dalam bulan yang ke sepuluh ya tanggal sepuluh bulan itu datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah dan mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Jadi tidak cukup saudara hanya di robohkan hanya di apa bawa orang-orang rajanya akhirnya mereka balik lagi dan menyerang ya Yerusalem. Yerusalem bahkan kali ini mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Ayat dua demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke sebelas zaman Raja Sedekiah. Jadi saudara Yehuda diserbu oleh orang-orang Babel sebanyak tiga kali. Ya sama seperti Israel juga tiga kali diserbu oleh bangsa Asyur. Sekali lagi Allah menunjukkan belas kasihannya menghadapi hukuman yang layak diterima dengan memberi bangsa itu kesempatan berulang-ulang kali untuk bertobat. Ya berulang kali Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Jadi tiga kali. Babel itu menyerbu ya Yehuda dan tiga kali pula Asyur menyerbu ya Israel. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, bertobat dan bertobat. Tapi ya mereka tidak mau bertobat. Ayat yang kedua demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke sebelas ya. Zaman Raja Sedekiah. Pada tanggal sembilan bulan keempat ya ketika kelaparan sudah meraja lela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malah-malah melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju arah Bayur dan ya tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yiriko. Segala tentara dan telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembeli anak-anak Sedekiah di depan matanya kemudian dibutakannya lah mata Sedekiah lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Sedara ya sangat mengerikan hukuman dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini ngeri sodara sudah kelaparan ya dikepung dibelenggu. Aduh ya rasanya makanya sodara hari-hari ini mari kita mau sungguh-sungguh bertobat ya buang semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan kita mengejar kebenaran ya jangan berkompromi dengan dunia dengan dosa. Dikatakan di sana ya akhirnya mereka dibelenggu bahkan anak-anak Sedekiah itu dibantai di depan matanya sodara. Ya dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu itulah tahun ke sembilan belas zaman Raja Nebuchadnezzar. Raja Babel datanglah Nebuchadnezzar dan kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja dan semua rumah di Yerusalem semua orang yang besar dibakarnya dengan api. Aduh sodara ya semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuchadnezzar dan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur di peladang-peladang. 13. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Bayangkan saudara semua dirampok, diambil semua sampai ya tembaga-tembaga itu dipecahkan ya lalu dibawa tembaganya ya ya terjadi seperti itu saudara. Kuali-kuali penyedok-penyedok pisau-pisau cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk penyelenggaraan kebaktian ya diambil saudara ya diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Jadi kita lihat saudara ya bejana tembaga atau yang disebut juga laut itu biasa dipakai untuk menampung cadangan air untuk ritual pembasuhan bagi para imam. Tembaga begitu berharga memang sehingga dirampok dan dibawa ke Babel. Tapi kita lihat disini bahwa apa yang dinubuatkan ya itu semua terjadi. Tuhan sudah bernubuat bahwa tidak ada satu pun yang akan tinggal. Ingat ketika zaman Raja Hiskia memamerkan semua kekayaannya kepada orang-orang Babel ya yang waktu itu dikirim datang ke tempatnya. Ya dia memamerkan dan Tuhan bilang tidak akan ada satu pun yang tinggal. Dan itu terjadi diambil semuanya saudara. Direbut oleh ya perampok bahkan oleh ketua pasukan itu dikatakan. Ya ada pun kedua tiang laut yang satu itu kereta menopang yang dibuat oleh Salomo. Untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu diatasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada diatas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan sefanya imam tingkat dua. Dan ketiga orang penjaga pintu dari kota itu ditangkapnya seorang pengawal istana. Ya yang diangkat mengepalai tentara dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara. Dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebu Sarah dan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamad. Demikianlah Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Akhirnya apa yang diucapkan Tuhan terjadi. Semuanya terjadi. Kita lihat di sini saudara tidak ada satupun yang luput. Ya dan kita melihat di sini bahwa tidak main-main. Ya waktu orang-orang itu ya hanya sibuk untuk ya mengikuti keinginan dosa mereka. Ya dan tidak bertobat raja-raja itu hanya mengikuti kepentingan diri mereka. Dan tidak bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga bahkan satu negeri, satu bangsa jatuh ya di dalam penghukuman Tuhan. Kita terus berdoa buat bangsa Indonesia saudara. Supaya bangsa kita ini benar-benar Tuhan pilih seorang pemimpin yang terbaik. Di tahun-tahun ini ya bulan-bulan menjelang pemilihan umum. Biarlah kita semua berdoa. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan menjaga bangsa kita. Meluputkan bangsa kita dari segala macam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita semua mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita semua mau terus ada di dalam ya perkenanan Tuhan. Agar kita mau terus juga boleh bersama-sama sampai pada garis akhir melihat penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sudah menunjukkan jalanmu lewat kebenaran firmanmu. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mata kami tertuju dan terarahnya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami Bapak. Bahwa kami senantiasa ya mengejar perkenanan Tuhan. Agar apa yang dialami oleh Yehuda Israel Tuhan. Ya boleh menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kami. Bahwa dosa itu membuat kami terbuang dari hadapan Tuhan. Dan ketika kami terbuang maka segala hal yang tidak baik menimpa hidup kami. Kelaparan, ketidaknyamanan, bahkan ya tekanan, penderitaan itulah akibat dosa. Karena itu ajar kami bertobat sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati para suami-suami untuk bertobat hidup dalam jalan Tuhan. Meninggalkan dosa, istri, anak-anak, semua kami bertobat Tuhan. Orang tua bertobat. Kami semua mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang juga ingin keluar dari ikatan dosa. Persinahan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, Kepahitan, amarah, kebencian. Kami tolak semua dosa-dosa ini Bapak di dalam nama Yesus. Agar hidup kami boleh berkenan, lepaskan yang terikat. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah persoalan keuangan. Terlilit hutang piutang kami tahu Tuhan turut bekerja. Bagi kebaikan kami waktu kami bertobat dan mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Meni ilahi Tuhan berikan sehingga lahir anak yang takut akan Tuhan. Kau juga memberkati Bapak untuk setiap yang terbaring sakit hari ini. Mari saudara pegang bagian yang sakit dan berkatakan dengan iman. Aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka hal itu terjadi dan imani saudara. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan yang terbaik. Dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Berkati yang ingin menjual aset juga Tuhan bertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati juga Bapak untuk setiap anak-anakmu yang terus berjuang dalam pemulihan keluarga, rumah tangga. Semua Tuhan boleh pulihkan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercura bagi Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan melimpa bagi negeri ini Bapak. Engkau ampuni bangsa kami. Kuduskan bangsa kami dan bawa bangsa kami di dalam pemulihan demi pemulihan. Tuhan senantiasa menyertai bangsa ini. Ampuni bangsa kami di tahun-tahun politik ini Tuhan. Engkau memberkati Indonesia. Seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan pilih. Kami sangat percaya itu bagian kami hanya berdoa. Karena manusia boleh berencana. Tapi Tuhan juga lah yang menentukan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang akan terus membawa bangsa ini. Dan berpikir bagi kepentingan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden Jokowi. Wakilnya seluruh jajaran yang ada. Kau takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati juga semua bangsa-bangsa. Di lima benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai dan memberkati. Agar semua bangsa-bangsa. Boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Banyak orang meninggalkan dosa. Dan kembali kepada jalan kebenaran. Hujan pertobatan tercurah. Agar setiap bangsa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak pun pergumulan kami. Kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu terimalah kiranya. Berkat rahmat anugerah dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus ke Yesus. Turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom saudara. Kau segalanya pagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembakmu 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 Terima kasih.